Intro Orang-orang penting Kembali bersama Bang Pablo Benua Nah Bang Abang kan pernah bilang Di dunia politik itu Yang ada Gak ada tuh musuh abadi atau teman abadi Yang ada kepentingan abadi Apa itu yang membuat Politisi-politisi itu Juga putus urat malunya Bang Gimana-gimana itu ceritanya Gimana-gimana coba Jadi gue baca berita Dari Partai Nasdem mencalonkan Dua wali kota Di Medan Mantan wali kota Medan Itu Yang dua-duanya pernah Tersandung kasus korupsi gitu Nah Kok masih berani-beraninya dicalonin gitu Emang gak malu apa Jadi ya satu sisi Kalau misalnya kita mau lihat Nasdem Dengan dia mencalonkan Dua mantan koruptor Yang harus kita pertanyakan adalah perspektif daripada Nasdem itu sendiri terhadap dua orang yang caleg tersebut yang mantan koruptor ini gitu Maksudnya perspektifnya adalah Apa yang mereka harapkan dari kedua orang tersebut Artinya kalau seandainya Kalau seandainya nih Mereka tetap mencalonkan kedua orang tersebut Maka Mereka pastinya telah melakukan Penelusuran gitu ya Mereka sudah melakukan penelusuran Mereka sudah melakukan investigasi Seberapa kuat mereka bisa mengangkat suara Nasdem di dapilnya masing-masing Itu dulu yang pertama Sebagai partai ya Tapi dalam hal itu pula Nasdem secara tidak sengaja Ataupun sengaja Telah mencoreng sistem penegakan hukum yang terjadi saat ini di Indonesia Sebetulnya boleh gak sih? Ya boleh Tapi tidak etis Kenapa gue katakan tidak etis? Begini Sebagai seorang partai politik Yang mana saat ini Ya gak saat ini juga ya Kalau saat ini kan lagi napsi-napsi Tapi kalau sebelum-sebelumnya Kita tahu bahwa Nasdem adalah bagian daripada pemerintah Harusnya Mempunyai kepercayaan yang penuh terhadap Penegakan hukum di Indonesia Dua orang tersebut Adalah orang yang saat ini menjadi Terpidana kasus korupsi Udah bebas? Ya begitu Ya artinya terpidana Pernah menjadi terpidana Dan ya sampai saat ini Statusnya tetap terpidana Karena putusan itu kan melekat Bidang kepada dirinya Maka Kalau seandainya tetap dicalonkan Seperti ada kesan Yang menurut gue itu tidak etis Dari Nasdem Mengabaikan Putusan itu Mengabaikan Seolah-olah ada satu bentuk Mengabaikan Perbuatan yang Jelas setelah mereka lakukan Dua perbuatan Kedua orang tersebut Adalah orang-orang yang Jelas-jelas perbuatan Dia telah Dinyatakan Bersalah Oleh Pengadilan negeri Tapi ada Ada satu pandangan Seolah-olah Bahwa Ya sudah lah Kita Tidak peduli Tidak usah peduli Dengan Jadi putusannya yang salah Ada satu opini seperti itu Jadi Menurut gue Gue gak tau Ada unsur kesengajaan Terhadap itu Atau ketidaksengajaan Kalau kesengajaan Maka itulah Yang gue sebut Sebagai Proses Yang tidak etis Dalam Memandang Penegakan hukum Di Indonesia Tapi Kalau tidak sengaja Ada juga Prosesnya Kalau tidak sengaja Mungkin Ada satu perspektif Dimana Nasdem menganggap Kedua mantan koruptor tersebut Akan bertobat Bersama Nasdem Gitu kan Ya bisa jadi kan Sudah bertobat Sudah bertobat Dan saat ini Mencalonkan melalui Partai Nasdem Itu kan Menurut gue Menurut gue adalah Salah satu langkah Yang menciderai Hati Sejumlah Masyarakat Yang jelas-jelas Sudah mengetahui Bahwa mereka ini adalah Mantan koruptor Gitu ya Orang-orang yang Bisa dikatakan Sebagai Merugikan Bagian dari Pihak yang Merugikan Negara Sehingga Dalam kondisi ini pula Maka Nasdem harus Paparkan Dan segera menjelaskan Kepada publik Bahwa Mereka ini sengaja Apa enggak sih Kalau sengaja Ya berarti Mereka Menganggap Mereka memutuskan Mereka Meneklare Bahwa seolah-olah Kalau sengaja ya Bahwa seolah-olah Putusan kemarin itu Adalah Ngaur Kan begitu Nah kalau tidak sengaja Berarti mereka Menganggap bahwa Kedua orang tersebut Sudah bertobat Dan mampu untuk bertobat Ketika itu bertobat Maka ini akan Mereka akan kembali Ke jalan yang benar Justru Ya kita harus tunggu aja Nah kalau Abang tadi berbicara Soal elektabilitas Mungkin Nasdem melihat Elektabilitas Kedua orang ini Masih bagus gitu Apakah Itu juga masih mungkin gitu Secara masyarakat Mengetahui mereka ini siapa Yang satunya mungkin Iya Gue akui Ini kan ada dua orang Mantan Wali kota Medan yang Dicalonkan dari Nasdem Salah satunya Itu lebih senior Yang lebih senior Itu gue akui Memang Banyak orang Yang sadar betul Pada saat itu Yang mencintai Si mantan Wali kota tersebut Dan dia adalah Orang yang Cukup Banyak Kerjaannya itu terlihat Di kota Medan Oh berprestasi lah gitu Cukup berprestasi gitu Jadi Yang satu ini ya Yang lebih senior lah ya Yang duluan menjadi Wali kota pada saat itu Nah sementara Yang satu lagi ini Memang itu agak aneh itu Kalau kita Apa ya Kalau gue katakan Dia berprestasi Gak juga Gue Sampai saat ini Belum menemukan Apa prestasinya Di kota Medan Oke Prestasi keributan Ya Pernah ada Satu keributan Urusan pribadi Yang sangat Menurut gue Mencoreng Viral juga tuh bang Ya viral Cukup viral Dan sangat mencoreng Apa namanya Nama kota Medan lah Pada saat itu ya Yang menurut gue Dan banyak orang-orang yang Antipati justru Terhadap orang tersebut Maka Gue aneh Kalau seandainya Orang tersebut Tentu dipertahankan Di Partai Nasdem Nah Itu juga Apakah tidak Mencoreng Dengan Kata-katanya Pak Surya Palos Sendiri Yang Dia selalu Menggaungkan Anti korupsi Ya Dia Bisa jadi ya Dia tetap Anti korupsi Makanya kan harus Dijelaskan Dan harus Dikomunikasikan Kepada publik Dan harus Diinformasikan Kepada publik Sesungguhnya Ini sengaja Atau tidak Gitu loh Dua orang tersebut Dicalonikan sengaja Atau tidak Ketika dia cukup Jawab saja Sengaja apa enggak Kalau dia bilang Enggak sengaja Maka gue sudah bisa simpulkan Kalau dia bilang sengaja Maka gue juga sudah bisa simpulkan Apa maksud Daripada Apa namanya Surya Paloh Bersama dengan Nasdemnya Memberikan kesempatan Kepada dua Mantan terbidana Koruptor Untuk maju Melalui Nasdem Itu Jadi ya Kalau Menurut gue ya Harusnya Nasdem Ketika ini sudah Menjadi pemberitaan publik Maka Nasdem harus berbicara Terutama DPW Atau DPD Nasdem di Provinsi Sumatera Utara Atau DPP Bahkan mungkin Jelaskan kepada publik Yo kami memilih Ini orang Karena ini Kami Itu harus ada Kami Apa namanya Meloloskan orang-orang tersebut Untuk Menjadi caleg Itu karena ini Karena ini Harus dijelaskan kepada publik Tapi gue punya hubungan yang Cukup baik juga Dengan Salah satunya lah Yang salah satunya malah kurang Yang berprestasi atau yang gak berprestasi Yang abang baik Oh pasti yang berprestasi lah Oke Nah kalau abang melihat sendiri Dengan Abang punya kedekatan gitu Ya kalau kedekatan Gak bisa gue katakan dekat ya Karena kan jauh jaraknya Sekarang kan Kita lagi di Jakarta Di Medan Tapi yang pasti Gue cuma ingin sampaikan begini Di dalam Kita berada di Apa namanya Dunia politik saat ini Kita sadar betul Bahwa ketika mereka menjadi caleg gitu Melibatkan begitu banyak orang Melibatkan masyarakat Untuk memilih mereka Mereka mengharapkan itu Maka ketika mereka harapkan itu Ya Janganlah sampai terulang lagi Kan itu aja poinnya Jangan sampai terulang lagi Apapun lah alasannya Apapun mau dibilang pada saat itu Dikriminalisasi Politisasi Dan sebagainya Gue gak terlalu Apa namanya Gak terlalu fokus terhadap hal itu Tetapi Dalam hal Pencalegan mereka Ketika mereka mewakili rakyatnya Apalagi mereka menuju kesenayan Maka menurut gue Integritas mereka harus Tetap terjaga Haruslah saat ini terjaga Karena orang-orang Kalau memang mereka terpilih ya Karena orang-orang Masih mau mempercayai Orang Mereka yang Mantan terpidana Mantan koruptor tersebut Sehingga Ya Kita Doakan saja Yang terbaik Seorang koruptor bisa hilang gak sih Hak-hak Untuk dipilih dan memilih Tergantung putusan pengadilan Kalau putusan pengadilan Menyatakan bahwa Dicabut hak politiknya Maka ya dia tidak punya hak Untuk berpolitik Oh gak Otomatis Lo korupsi langsung hilang Maka itulah Yang mungkin Sering digaungkan Kepada Publik Sering menggaungkan Meminta pemerintah Untuk merevisi itu Bahwa Setiap koruptor Maka harus Dicabut Untuk hak politik Ya seharusnya begitu dong Tapi kenapa gak Ya itulah Gue juga dukung itu tuh Gue sebenarnya dukung itu Kenapa Ketika ada orang yang memang Sudah Terlepas itu Mempolitisasi Kayak Mengkriminalisasi Terlepas apapun itu Bentuknya Tapi ketika dia Dinyatakan Bersalah Gitu Oleh putusan pengadilan Maka itu adalah Bagian daripada Mencederai Orang-orang yang telah Memilihnya Setuju Lain ceritanya Lain ceritanya Dia melakukan korupsi itu Karena dia PNS Misalnya Dia PNS Karena PNS kan ditunjuk oleh Negara Ditunjuk oleh pimpinannya Untuk dia menjabat Suatu jabatan Lalu dia lakukan Ini rakyat loh yang memilih Ketika rakyat memilih dia Lalu dia cederai Malah dia Apa namanya Dia membuat Satu kesalahan yang Justru Dia menodai Atau mencederai Kepercayaan Rakyatnya Ya menurut gue Sudah tidak Itu kurang ajar Ini ngomongnya Udah langsung Kurang ajar Kalau menurut gue Sehingga perlu Untuk dihilangkan Hak dia untuk berpolitik Karena rakyat sudah kecewa Jangan kecewakan rakyat Untuk yang kesekian kalinya Kan begitu Kalau kata Tagor Pangaribuan itu Jangan Sampai tiga kali Gitu Ini yang ketangkep sekali Belum yang lain-lain Gitu kan Itulah dia Aduh Jadi gimana ya Gimana Kalau Iya gak etis banget gitu ya Udah Jelas-jelas Tersangka Masih dicalonin juga Yang berarti Yang gak beres tuh Yang dicalonin Apa yang mencalonkan Bisa dibilang Seperti itu gak sih Dan orang bisa gak Menilai Jadi Oh berarti Ya boleh Nasdem Bertoleransi dong Terhadap Korupsi gitu Maka kita Boleh saja Menimbulkan Prospektif Di dalam Pikiran kita gitu Tentang Nasdem ini Sengaja apa enggak Kan itu aja udah Sengaja Atau tidak sengaja Gitu kan Kalau sengaja Jelaskan sengaja Kalau tidak sengaja Ya tidak sengaja Gitu Kalau sengaja Ya bisa disampaikan Bahwa oh ya Kita sengajain Karena kami Meragukan putusan Pengadilan tersebut Kan begitu Mereka bukanlah Koruptor yang sesungguhnya Misalnya Iya kan Itu sengaja Kan namanya Tapi kalau tidak sengaja Bisa jadi Bahasa aja mereka Mungkin Dalam keadaan ini pula Mereka adalah Orang-orang Yang telah melakukan Pertobatannya Di dalam Apa namanya Lembaga permasyarakatan Misalnya kan Lalu mereka sekarang keluar Mereka menjadi New person Untuk hidup Di dalam masyarakat Mereka punya hak politik Mereka mau pakai Dan mereka berjanji Bersumpah Untuk tidak lagi Mengulang kesalahannya Kan bisa Wah tapi kalau Yang mana coba Kalau Ya seru juga sih Sebetulnya Iya makanya Kalau misalnya Sampai kepilih lagi Ya seru kan Terus Tahu-tahu kejadian lagi Waduh Tapi kita jangan pula Juga hanya Menyorotin Nasdem Tapi yuk Coba kita cek Banyak lo koruptor Ngelek Mantan koruptor Ya gak ke publis Aja Oh iya Iya Ya ke publis Baru dua saja Coba buka cek Hampir seluruh partai Ada Sebenarnya urgensi untuk merevisi Seorang koruptor masih punya hak pilih Dan dipilih itu Urgen banget ya Justru begini Gue pengennya Kalau itu belum direvisi Artinya belum ada Belum ada satu upaya pemerintah Untuk Apa namanya Mengatur Putusan Pengadilan itu Seolah-olah ada Ditimbulkan Menghilangkan hak politik Dalam amar putusannya Begitu ya Menurut gue Ada satu Cara Juga Yang harusnya Dilakukan oleh pemerintah Ataupun KPU Selaku Komisi Pemilihan Umum Ya Begitu ya Untuk Masyarakat Juga mengetahui Misalnya Caleknya si Bejo Misalnya Si Bejo Bejo ini adalah mantan koruptor Maka Kotak pemilihan Di dalam pemilihan Di dalam kolom fotonya dia Atau namanya dia Itu ya Itu harus ditulis Dengan warna tertentu Atau misalnya Yang mencirikan dia Ini ex koruptor Dan bila perlu Pada saat dia pasang baliho besar-besar itu Dia harus jelaskan bahwa Saya adalah Mantan koruptor Saya pernah dipidana Tapi kan gak mungkin Kalau lakuan itu Siapa yang mau milih Hantu belak Tapi Tapi keren Kalau ada Paslon yang berani begitu ya Ya Bisa aja dia aja Tergantung bagaimana narasi aja kan Maka gue akan ajarkan Kepada mantan koruptor yang maju Bikin Narasinya begini Saya Bernama A.A.B.C Saya pernah dipidana Koruptor Saya pernah dipidana Kedalam kasus korupsi Setelah saya di dalam Saya bersumpah Saya tidak akan mengulanginya lagi Dan karena saya sudah di dalam Saya berbicara dengan begitu banyak koruptor di dalam Akhirnya saya tahu Begitu banyak Cara untuk Pejabat publik melakukan korupsi Karena saya sudah tahu itu Pilih saya Saya akan berantas satu persatu Keren Karena saya adalah pembohongnya Saya tidak mungkin dibohongi oleh orang Gitu Bener Nah tapi jangan sebaliknya Begitu itu sudah terjadi Terpilih Dia katakan Dan kali ini Saya punya cara baru Agar tidak ketahuan oleh orang lain Kan begitu Iya kan Jangan sampai itu aja Iya kan Aduh Ya Berarti Selama itu belum direvisi Ya dikembalikan lagi Ke pribadi Si mantan koruptor ini Dan kepada publik Dan kepada orang-orang penting pastinya Betul Mau tetap milih atau enggak Ya kembali lagi kepada masyarakat Terdaslah dalam memilih Jangan Kalau abang Kenapa? Seandainya abang Yang memilih Nah kalau gue itu memang agak aneh dan unik Ketika gue dalam melakukan pemilihan Calek gitu ya Gimana? Gue pernah melakukan Beberapa kali pemilihan Calon anggota legislatif Begitu calek-calek ya Gue gak peduli dia kerjanya apa Yang penting gue kenal Kenapa? Ya Supaya teman gue yang duduk Itu aja kan Ya sekarang gini lah Apa sih Anggota legislatif itu? Anggota legislatif itu adalah Wakil kita Wakilnya kita Rakyat Rakyat Indonesia Punya wakil Masa kita gak kenal sama wakil kita? Kenal nih maksudnya dalam artian berteman atau enggak? Ya berteman lah Yang harusnya kita kenal Kalau gue ya Jangan ikutin juga Gak baik loh gitu Iya kan? Tapi kalau gue Gue pilih yang kenal Kenapa? Itu berarti balik lagi ke kepentingan loh Ya kalau enggak Gak kepentingan juga Gue pilih yang gue kenal gitu Supaya Ya kepentingannya adalah Ketika gue punya idea Ketika gue punya Satu pemikiran Gue bisa sampaikan kepada dia Eh lu sini Duduk nih Gue kasih tau Anjir Kayak manggil apa aja bang Lu wakil gua kok Oh iya bener-bener Wakil kita kok Seharusnya manggil Kita bosnya Dia harus ngikutin kita dong Oh iya iya Eh lu sini duduk Duduk gak? Gitu Kita kasih tau Selepet nih Kan gitu Kenapa ada selepet Gitu sih Iya 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 Oke Bang Pablo Dan mudah-mudahan orang penting Lebih bijak nih Dalam memilih Ya tuh sekali lagi Pilih lah yang lu kenal Oh iya Kita kenal itu kan dalam hal begini loh Kenapa gue pilih yang kenal Otomatis juga yang gue kenal itu adalah Orang-orang yang misalnya Gue kenal dia baik Iya Gue kenal ini orang berintegritas Iya Gue kenal baik Karena gue sudah tau dia Secara detil Kenapa gak gue pilih Apa salahnya Dan kalaupun dia Korupsi pun Gitu Enggak Enggak Maksudnya Istilahnya kita mengetahui lah Mungkin Saat dia korupsi Emang kecelek Atau emang Apapun itu Gitu-gitu Gini Ya intinya Kita pasti kalau mau kenal juga Kita kenal dengan integritasnya dia Kita kenal ini orang seberapa baik Dan sebagainya Ya kalau sampai dia kecelek Gitu ya Kalau sampai dia kecelek Korupsi Kita harus tau dulu Apa sih itu korupsi Oh iya korupsi Kenapa Oh iya Oh iya Jadi gini Kalau kita bicara korupsi Maka Yang jelas Dalam satu Korupsi itu adalah Satu tindak pidana Melakukan Penyelewengan Terhadap dana Atau anggaran yang Semestinya Diperuntukkan untuk sesuatu Lalu dimanfaatkan untuk hal-hal Atau kepentingan pribadi Yang menguntungkan diri Secara pribadi Memperkaya diri Dan sebagainya Nah sekarang Kita ketahui Bahwa Dari 100% Orang-orang Yang dituduh Sebagai koruptor Ada sejumlah orang Yang kecele Tadi Yang kita sebut kecele Kecele itu bukan Karena dia Ingin Memperkaya diri Tetapi secara Administrasi Dia Salah Ya Ada Ya kan Terjadi kesalahan terhadap Administrasi Nah pada akhirnya Dari situ Ditemukan satu unsur pidana Akhirnya disangkakan lah Pasal pidana Apa namanya Korupsi Oke terima kasih Bang Pablo Terima kasih orang-orang penting Sampai jumpa di Ngobrol penting selanjutnya